Halo, selamat datang di channel FreeDay3D Kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana cara membuat lingkaran pada isometrik galing Pada postingan sebelumnya Saya pernah membahas tentang bagaimana cara Menggambar isometrik di AutoCAD Nah, sekarang saya akan membahas tentang Bagaimana cara membuat lingkaran pada isometrik galing Dengan menggunakan perintah ellipse ISO circle Nah, langsung saja Sebelumnya kita aktifkan dulu Return mode-nya Kalian bisa klik F8 pada keyboard Untuk klik icon ini Lanjutnya kita ubah tampilan Klaseri kita Di sini, klik kanan Setting Lalu pilih snap and grid Lalu pilih isometrik snap Oke Nah, sekarang Klaseri kita tampilnya sudah Dalam isometrik mode Nah, selanjutnya Kita akan membuat Coba membuat lingkaran Dengan Circle biasa Perintah circle biasa Bisa klik ini Atau ketik C Enter Lalu klik Masukkan jari-jari 5 Nah Tidak ada Perbedaan Tampilan 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 Biasa dengan isometrik Jadi ini Bukan isometrik Circle Nah, bagaimana caranya Membuat tampilan Membuat di ringkaran dalam bentuk isometrik Langsung saja kita pilih Klik icon ellipse Lalu di sini kalian pilih Isosircle Ketik I Enter Lalu klik area Nah Seperti ini Masukkan jari-jari Ketik 5 Nah Sekarang lingkarannya sudah Dalam bentuk isometrik Nah, jika Kita ingin mengubah arahnya Kita klik F5 Untuk mengganti arah kosher Lalu kita klik lagi Ellipse-nya Pilih Ketik I Enter Klik area Ketik 5 Enter Nah, sekarang ketik F5 lagi Kita pilih alih lagi Ketik I Enter Ketik area Ketik 5 Nah, bisa dilihat Ini adalah Tampilan-tampilan dari Isometrik Dari sirkel Jadi seperti itulah cara Buat lingkaran dalam Model isometrik Jadi kita Tidak Menggunakan Perintah Circle Seperti pada umumnya Jadi kita menggunakan Perintah Elipse terlebih dahulu Lalu kita pilih Isocircle Nah, cukup Mungkin Itu saja Tutorial Kali ini Selanjutnya Untuk kalian yang ingin belajar Lebih jauh lagi Tentang otok Silahkan di klik like Dan subscribe Di channel ini Saya akan posting Tutorial-tutorial lain Yang menggunakan otok 2 dimensi Dan 3 dimensi Terima kasih Jangan lupa Di subscribe Semoga bermanfaat Terima kasih